Usai mengetahui identitas salah satu pelaku bom bunuh diri gereja katedral ialah seorang pria 25 tahun berinisial ML. Tim gabungan langsung menggeledah tempat tinggal pelaku Senin siang. Dengan kuas padaan tinggi, petugas memasuki rumah di jalan Tinumbu, kecamatan Bontowala, kota Makassar, Sulawesi Selatan ini karena dikhawatirkan masih ada bahan peledak. Untuk keamanan, tim mengoperasikan robot saat meledakan pintu masuk rumah. Dari dalam petugas mengambil sejumlah barang diantaranya identitas pelaku. Di ketakui ledakan bom bunuh diri dilakukan oleh dua orang berboncengan sepeda motor. ML masih bisa dikenali dari susuran gigi depan sejumlah ciri fisik lainnya. Sedangkan pelaku wanita masih diselidiki. Tim Liputan, CNN Indonesia